dan proses bootloader selesai jadi itu aja teman teman cara yang paling mudah cara yang paling sederhana untuk mengisi bootloader pada IC Arduino teman teman halo teman teman selamat datang kembali di channel youtube kita saya Yudhada dari Sien Sistel Bandung dan Monsensi di Indonesia pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengisi bootloader Arduino dengan cara yang paling simpel mudah cepat dan gak ribet sama sekali ada beberapa cara emang untuk mengisi bootloader Arduino ini namun cara yang paling cepat simpel sederhana yaitu dengan menggunakan USB ASP jadi USB ASP ini selain berfungsi untuk media downloader dia juga dapat kita gunakan untuk mengisi bootloader Arduino bagaimana caranya kita simak terus videonya sampai selesai untuk mengisi bootloader Arduino dengan menggunakan USB ASP teman teman setilanya membutuhkan satu tentunya USB ASP yang kedua converter 10 pin ke 6 pin converter ASP 10 ke 6 pin kemudian untuk softwarenya kita menggunakan Jadik jadi Jadik jadi aplikasi Jadik ini adalah untuk berubah driver USB ASP dari yang lama kebaru ataupun sebaliknya kenapa ini perlu? karena Arduino IDE yang baru itu hanya support untuk driver USB ASP yang terbaru kemudian software keduanya tentu adalah IDE Arduino langkah pertama yang teman teman harus lakukan adalah menginstall driver USB ASP nya caranya teman teman langsung panikkan aja si USB ASP ini ke PC teman teman setelah itu buka USB ASP sorry buka aplikasi Jadik nya setelah aplikasi Jadik nya dibuka teman teman pilih option kemudian list audio paste nya dicentang setelah itu pilih USB ASP disini akan terlihat bahwa driver USB ASP yang kita pakai adalah garsi yang lama 1.2.6 sedangkan untuk IDE Arduino terbaru hanya support untuk driver yang terbaru untuk itu kita harus menginstall driver yang terbaru yaitu versi 6.1 sekian sekian disini langsung aja replace tunggu beberapa saat sambil menunggu saya akan menjelaskan fungsi lain dari USB ASP ini selain untuk mengisi bootloader teman teman juga bisa pakai USB ASP ini untuk mengisi program langsung menggunakan IDE Arduino ke sismin teman teman ataupun ke Arduino teman teman tanpa harus mengisi bootloader dulu kemudian juga kita bisa copy hex jadi Arduino teman kita kita bisa curi hex nya ke Arduino kita tentu dosanya ditanggung sendiri kemudian untuk merubah pushbeat jadi untuk merubah pushbeat ini teman teman bisa lock Arduino teman teman jadi pushbeat nya kita bisa lock sehingga hex nya tidak bisa diambil oke setelah beres menginstall driver nya teman 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 buka IDE Arduino nya setelah terbuka konekkan si kabel ASP ini dalam simulasi ini yang pertama kita akan mencoba menggunakan Arduino Uno Dip disini di Arduino Uno Dip terdapat soket ISP 6 pin sehingga untuk mengkonekkan nya kita membutuhkan converter ISP dari 10 ke 6 pin kita sambungkan ke kabel nya setelah disambungkan kita langsung sambungkan ke Arduino nya nah karena disini kita menggunakan Arduino Uno maka settingan di IDE Arduino nya kita perlu menyetting terlebih dahulu pertama pilih tools setelah tools pilih board nya Arduino Uno setelah Arduino Uno nya kita pilih board nya programmer nya kita pilih USB ASP kemudian setelah itu kita tinggal langsung klik BUN bootloader ini tunggu beberapa saat dan udah nyampe 3 detik proses BUN bootloader sudah selesai kemudian bagaimana kalau misalnya kita menggunakan sistem minimum jadi ini adalah sistem minimum sistem minimum ini adalah sistem minimum ADMEGA 8 ADMEGA 16.8 ADMEGA 328 jadi ketiga IC itu sistem minimum nya sama jadi terserah mau pakai yang ADMEGA 8 ADMEGA 16 ADMEGA maksudnya 16.8 atau 328 karena ketiga IC itu sistem minimum nya sama aja nah disini karena kita menggunakan sistem minimum kita tidak perlu menggunakan converter ISP kita cabut aja converter nya kemudian masukkan ke soket nya setelah itu IC nya baru kita letakkan di sistem minimum ini prosesnya sama aja enggak beda sama sekali teman-teman pilih board nya karena disini kita menggunakan ADMEGA 328 maka berarti itu untuk Arduino Uno sehingga disini board nya pilih juga Arduino Uno terus kemudian programmer nya juga USB ASP langsung bootloader sama seperti ini lalu bagaimana kalau untuk Arduino Nano jadi Arduino Nano ini memiliki dua bootloader ada old ada yang baru misalnya teman-teman beli Arduino Nano tapi ternyata itu old 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 bootloader old bootloader bootloader yang lama jadi teman-teman pengen merubahnya ke new bootloader teman-teman tinggal langsung aja ganti si bootloader disini kita memakai lagi si komporter ISP nya kemudian tinggal memasukkan ke soket ISP nya nah karena kita menggunakan Arduino Nano tentu dalam settingan IDE Arduino kita harus menggunakan Arduino Nano kemudian disini khusus untuk Arduino Nano disini ada pemilihan processor kita pilih yang new bootloader adalah yang tipe ARMEGA 328P jadi kalau old bootloader itu yang bawahnya kita pilih yang atasnya setelah itu langsung boot bootloader setelah itu beres kemudian bagaimana untuk Arduino Mega sama aja sebenarnya gak ada bedanya kita hanya tinggal menyetting di tipe board nya disini karena kita menggunakan Arduino Mega atau Mega 2560 teman-teman pilih aja board nya Arduino Mega kemudian jangan lupa prosesor nya kita pilih yang Mega 2560 setelah itu tools langsung bootloader dan proses bootloader selesai teman-teman punya Arduino Deep kemudian IC nya rusak teman-teman pengen beli yang baru dan membeli IC yang baru isi bootloader nya dengan menggunakan USB ASP ini lebih mudah gak perlu sismin langsung aja beli converter nya sama USB ASP langsung aja bun bootloader dengan cara yang jadi jadi itu video video selanjutnya kita akan mencoba bagaimana menggunakan USB ASP ini untuk meng-copy hex dari satu Arduino ke Arduino lain jadi USB ASP ini bisa kita pakai untuk meng-clone IC dari IC chip tersebut semoga bermakaat semoga menjadi referensi teman-teman ketika ingin mengisi bootloader dan semoga menjadi tambahan ilmu baru buat teman-teman saya Ibtada dari Sien Sister Bandung dan Monser Suki Indonesia salam kubrik